Ya pemirsa, kemacetan kini tidak menakutkan lagi karena masyarakat bisa menggunakan kereta gantung sebagai transportasi masal alternatif. Penasaran seperti apa? Dan berikut tipu tanya untuk Anda. Dengan gondola, warga Italia kini bisa menemuh perjalanan tanpa dihantui kemacetan. Aktivitas di pagi hari mereka dijamin tidak lagi bikin sakit kepala. Sang penemu gondola untuk transportasi masal mengusulkan ide ini karena prihatin dengan kemacetan yang semakin menjadi di Italia. Gondola diharapkan menjadi bentuk angkutan masal masa depan yang bisa mengurangi kemacetan. Skyway sampai 3.500 meter di altezza. Di punta universale del progetto, dove si può godere di una visuale straordinaria, unica al mondo, attraverso un'architetura che è stata studiata con angolature orientate verso gli ambienti scenograficamente più caratteristici della montagna. Dove si possono cogliere quelle sensazioni forte, dove si crea quella emozionalità che resta quando poi si torna a casa. Diberi nama S-River Skyway, gondola ini akan terdiri dari kabel perkecepatan tinggi yang akan bergerak bolak-balik di langit Italia dalam waktu kurang dari 4 menit. Kereta-kereta gantung ini bisa menampung lebih dari 5.000 orang per jam di kedua arah. Pembangunan gondola diperkirakan menelan biaya hingga 100 juta dolar Amerika Serikat atau senilai 1,2 triliun rupiah. Perkiraan dana tersebut sudah termasuk dengan pembangunan stasiun. Sistem gondola seperti ini sebenarnya sudah populer di seluruh dunia, bahkan di New York. Sistem gondola sudah beroperasi sejak 1976. Tim Liputan, Aigus TV